5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan rumah berikut ini Edo senang memiliki banyak teman di rumah Mereka bermain bersama Edo mengajak teman-temannya ke rumah Teman-teman Edo sangat senang Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat Ayo amati gambar rumah Edo Bentuk apa saja yang kalian temukan Ayo coba sebutkan Adik-adik disini rumah Edo atapnya itu terbuat atau berbentuk ya Berbentuk segi 3 Lalu ada pintu dan jendela Itu berbentuk segi 4 Lalu lantainya juga berbentuk segi 4 Nah disini adik-adik Isilah titik-titik ini ya Yang ada dalam bacaan ini Dengan kata ajakan atau ungkapan ajakan Nah disini ya Yuk kita baca Edo tadi kan mengajak teman-temannya pergi ke rumahnya Edo berkata begini Titik-titik masuk ke rumahku teman-teman Kira-kira kalimat ajakannya apa? Ya boleh mari Mari masuk ke rumahku teman-teman Lalu Udin menjawab Terima kasih Edo Kami di halaman saja Lalu Edo menjawab Baiklah Lalu Lani Titik-titik bantu aku mengambil minuman Ya isinya ayo bantu aku mengambil minuman Lalu Lani menjawab Baik Edo Disini Siti berkata Teman-teman rumah Edo bersih dan rapi ya Titik-titik kita perhatikan pintu rumah Edo Ya mari kita perhatikan pintu rumah Edo Titik-titik kita lihat lubang anginnya Ayo kita lihat lubang anginnya Titik-titik kita amati jendela dan atapnya Semua bersih dan rapi Tuhan menyukai orang yang merapikan rumahnya Jadi titik-titik ini isinya apa ya adik-adik ya Ya bisa mari bisa Ayo Lalu Edo datang Jendela dan pintu selalu dilap Lubang angin selalu dibersihkan Dinding rumah selalu dicat setiap tahun Kami bersyukur loh memiliki rumah yang bersih Kata Edo Adik-adik Siti sangat suka dengan rumah Edo Jalan di depan rumah Edo itu juga bersih Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama-sama Kegiatan apa yang dapat dilakukan? Nah kegiatan bersama yang dapat dilakukan Agar jalan bersih adalah Apa nih adik-adik? Ya menyapu halamannya secara teratur Atau menyapu pinggir jalan secara teratur Menyiangi rumput-rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan Menanam tanaman pagar agar tampak rapi dan indah Ya meletakkan tempat sampah Dengan jarak yang tidak terlalu jauh di pinggir jalan Mengingatkan pengguna jalan untuk menjaga kebersihan Ini kegiatan yang bisa kita lakukan Agar jalan di sekitar rumah kita itu bersih Ya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian Sehari-hari adik-adik Nah ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan-kegiatan tadi Misalnya kalian tidak membuang sampah ketika berada di jalan raya Jadi jalan rayanya terlihat bersih dan tidak kotor adik-adik Kalian bisa ceritakan loh Adik-adik setiap rumah itu ada bagian-bagiannya Semua bagian harus selalu bersih Amati gambar bagian-bagian rumah berikut ini Lalu kita akan sebutkan namanya dan disebutkan nama bentuknya Nah disini ada gambarnya adik-adik Yang pertama ini ada gambar apa? Ya ini adalah gambar pintu Bentuknya apa adik-adik? Pintu ini berbentuk persegi panjang Selanjutnya ada gambar rumah Nah disini yang akan kita perhatikan adalah atap rumahnya Atap rumahnya ini berbentuk segitiga Lalu disini ada lantai adik-adik ya Yang berwarna biru-biru ini adalah lantai Bentuknya adalah persegi atau bisa juga disebut dengan bujur sangkar Adik-adik kalian sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar Bentuk bangun datar itu dapat dirangkai menjadi bentuk yang indah Lihatlah pagar rumah Edo Lihat juga ini lantainya adik-adik Tampak indah kan ketika bentuk-bentuk bangun datar itu dirangkai menjadi satu Nah bentuk bangun datar apakah yang dirangkai ini? Nah disini ada lantai ya adik-adik ya Bangun datar yang dibentuk dari bangun ini adalah bangun bujur sangkar atau persegi Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di pembelajaran tematik kelas 1 Tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax